Kembali di Liputan Amsiang, bulan puasa sebentar lagi, sudahkah Anda berbelanja persiapannya? Kita gabung bersama dengan Rama Ditya Domas di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Wah sudah ramai di sana. Apa warga sudah mulai berburu kurma? Rama? Ya, Sylvie tepat sekali. Warga saat ini sudah mulai memburu, bahkan memborong kurma di kawasan Pasar Tanah Abang. Tepatnya di kawasan atau di pimpin kami laporkan yaitu di Blok F Tanah Abang. Bisa dilihat, Sylvie, bagaimana antusiasme yang cukup tinggi dari warga atau pembeli yang sudah mulai memburu kurma jelang bulan suci Ramadan. Nah, di sini banyak sekali jenis kurma yang dijual mulai dari kurma Madinah atau kurma Raja Salman. Rp75.000 per kilogram, lalu ada kurma Mesir yang juga dijual mulai harga Rp30.000-Rp35.000, lalu kurma Sukari. Nah, ini kurma Sukari yang paling diganggrungi atau menjadi primadona. Saya mau mencoba atau menjajal bagaimana sebenarnya kurma Sukari yang katanya menjadi primadona di sini. Coba. Ya, pantas memang diganggrungi dan juga menjadi primadona karena memiliki tingkat kematangan yang pas. Nah, kurma Sukari ini memang sejauh ini yang paling banyak dibeli. Karena juga dari pendagang mengaku bahwa keramaian dan juga antusiasme warga untuk membeli kurma. Jelang bulan suci Ramadan ini sudah ramai, sejak minggu lalu bahkan. Dan ini akan diguniski terus meningkat jumlah pembelinya. Pendagang mengaku bahwa mereka mendapatkan onset setiap harinya saat ini bisa mencapai Rp50.000-Rp60.000.000. Nah, ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan hari hari sebelumnya atau hari sebelum jelang bulan suci Ramadan. Mereka hanya mendapatkan Rp30.000-Rp40.000.000. Nah, ini saat ini cukup loncak tajam. Kebetulan di sini atau di tempat kameran pekan ini mereka memiliki 13 kios dan mengaku untuk total 13 kios konsepnya perharinya saat ini mencapai hampir Rp200.000.000. Nah, ini yang memang diharapkan oleh para pendagang kurma khususnya nanti jelang bulan suci Ramadan bahkan nanti hingga menjelang Idul Fitri. Sementara demikian dari kawasan Blok F. Sampai kembalikan keadaan di studio. Sampai kembalikan keadaan di studio. Terima kasih, Rama.